38 tahun kita bersama-sama, cinta-cinta itu udah karena kita saling mencintai karena kita cinta sama Allah. Marissa meninggal dunia, ikang Fauzi kehilangan separuh jiwa. Marissa meninggal dunia, ikan Fauzi kehilangan separuh jiwa, ikan Fauzi kehilangan separuh jiwa, ikan Fauzi kehilangan separuh jiwa. Duka mendalam terlihat di wajah ikang Fauzi dan kedua putrinya ketika melepas jenazah Marissa Hak sang istri tercinta ke peristirahatan terakhir. Di tengah kesedihannya, ikang mewajibkan diri menggotong keranda mendiam. Ikang juga turun ke dalam liang lahat meletakkan jasad belahan jiwanya, sekaligus mengumandangkan azan sebagai bukti terakhir cintanya. Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Nyaris 40 tahun hidup bersama dalam suka duka, dalam tangis dan tawa. Namun kebersamaan itu tercerabut tiba-tiba, manusiawi sekali bila ikang Fauzi sok terpukul. Ikang serasa kehilangan separuh jiwanya. Tak heran, ia nyaris tak beringsut dari jenazah mendiang Marissa saat masih disemayamkan di rumah. Air mata pun terus mengalir tanpa henti. Dia pergi dengan apa, dengan tiba-tiba ya ada pesan khusus yang memang waktu itu kesakit, cuma udah ke dokter. Dua mingguan terakhir tuh ibu bilang kalau meninggal pengennya di Tanah Kusir. Kenapa mungkin mau jadi di Tanah Kusir? Katanya biar anak-anak sering kunjungin. Bagi ikang Fauzi, kehilangan Marissa Hak juga menjadi kehilangan cinta sejatinya. Ikang naksir Marissa pada pandangan pertama, saat mereka sama-sama membintangi film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984, lalu menikah dua tahun kemudian. Di 38 tahun kita bersama-sama, cinta-cinta tuh udah karena kita saling mencintai karena kita cinta sama Allah. Makanya hari ini kalau dia dipanggil, yang perlu saya yakini adalah dengan anak-anak, lebih mencintai dia. Dan di saat perkawinan kalangan artis digoyang kabar perselisihan, serta banyak yang bercerai, rumah tangga ikang dan Marissa aman-aman saja. Tak tersentuh kabar miring, hingga ajal menjemput Marissa yang menjadi akhir dari perjalanan cinta ikang dan Marissa. Tolong kalau sudah sampai di rumah tetap doain, setelah saya terciptain. Waktu ibunya, ayahnya, kakak, sulungnya gak sehancur ini, baru sekali saya lihat seperti ini. Jadi yang kami khawatirkan masalah kesehatannya itu. Kita game mertua soal momongan, Happy Asmara malah ketahuan liburan tanpa Gilga. Baru-baru ini, Happy Asmara tampak begitu menikmati indahnya pantai dan laut kawasan Maluku Tenggara. Senyum mengembang pun terus dipamerkannya. Namun anehnya, di momen spesial ini, Happy justru hanya didampingi teman-temannya saja. Tak tampak sang suami Gilga Syahid di sisi. Tanpa kenakan riasan wajah dan hanya gunakan kaos oversize, penyanyi asal kediri itu tetap ayu. Rupanya Happy memang gemar sekali berlibur di pantai. Senangnya itu kita kalau nyanyi di mana saja kita tuh bisa kayak sambil menikmati suasana di sana dan pas waktu itu pas banget kita di dekat pantai. Menikmati sunset maupun sunrise di pantai, ini pun masih ditambah dengan menikmati bia, menu khas warga Maluku. Yakni olahan kerang darah yang dimakan berbarengan dengan pisang yang digoreng. Pamer seharian di pantai, dengan segala cerita dan dendangan indahnya. Tetapi masyarakat tetap lebih rame mempertanyakan kemana Gilga, mengapa sang suami tak menemani, masih berstatus pasangan baru, masih hangat-hangatnya. Sebelum cerita di pantai ini, Happy dan Gilga benar-benar tak pernah berpisah, kemanapun mereka selalu berdua. Cerita pun menjadi lebih panas. Maklum, akhir-akhir ini, Happy rajin ditagih oleh mertua. Ayah dan Ibu Nda Gilga sudah tak sabar ingin punya cucu. Sontak, liburan di pantai Maluku ini pun disebut sebagai healing happy. Menenangkan hati atas desakan mertua. Justru yang begini cepat-cepat itu mertua aku, gitu. Tuh, kapan nih, gitu. Cuman kalau kita kan masih santai ya, karena kita sama-sama kerja, kita tahu kita sama-sama capek. Ikhtiar sebenarnya tanpa henti. Happy juga sudah mengurangi jadwal manggungnya demi segera hamil. Ia dan Gilga juga sepakat, bila sampai akhir tahun belum hamil juga, ia pastikan konsultasi ke dokter. Ya doanya katanya semoga cepat sih. Soalnya udah berharap banget, ingin cepat menimang cucu dari anak yang paling disayang kayaknya.